Intro Kita lihat, kalau belajar agama, terus-menerus kita tingkatkan ilmu kita Ngelihat sesuatu itu pasti relate, nyambung dengan apa yang disampaikan Allah Dalam Al-Quran yang disampaikan Nabi SAW, lihat pohon, sekarang saya tanya Anda lihat pohon, apa yang Anda pikirin? Buahnya, okelah pohon buah Adamnya Apa lagi? Harga pohonnya berapa? Kalau bonsai itu yang cukup bagus bisa 100 juta, misalkan gitu Apa lagi? Tidak jauh-jauh dari urusan dunia, biasanya Nabi itu melihat pohon, lalu beliau melihat ranting yang jatuh, daun yang jatuh Terus nanti bilang apa? Nanti bilang begini, kata Nabi SAW begini Saya lihat pohon kurma di depannya, ada pohon kurma Nanti saya cerita pohon kurma Berkaitan dengan pohon tadi, dengan rantingnya, daunnya Berguguran gitu, Nabi bilang apa? Ketahuilah Ada sahabat gitu kan Ucapan Tasbih kalian Tahmid kalian Takbir kalian Kata Rasulullah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Itu akan menggugurkan dosa kalian Kata Rasulullah SAW Sebagaimana pohon itu menggugurkan daunnya Indah banget kan? Ngelihat pohon gitu-gitu aja Ya Naik lewat sedikit Jadi bukan bahas Buahnya apa Ya Lihat kurma Apa yang Nabi katakan tentang pohon kurma Nabi bilang apa pohon kurma? Mu'min itu seperti pohon kurma Kata Nabi Semuanya manfaat Pohon kurma itu semuanya manfaat Akarnya, batangnya, buahnya, pelepahnya Semua manfaat Kan gitu Ya Makanya Ini yang suka tanam-tanam Saya ada seorang ustad Sahabat saya Dia ahli pertanian Dia suatu hari itu dikasih lahan Ceritanya itu Di suatu tempat Yang itu ahli geologis Ahli geologi Ahli perbatuan tanah itu bilang Ini gak mungkin ada air disini Dia bilang Gak mungkin Karena orang dekat dengan Al-Quran ya Mungkin Allah kasih ilham Petunjuk sama dia Ya Akhirnya sama dia diapain? Dia tanam kurma Tanam kurma bukan untuk cari buah kurma Bukan Dia tanam pohon tadi Beberapa puluh kurma Pohon kurma tersebut Ternyata Akarnya kurma itu Belum sekalian Itu saya lupa Akarnya serabut dan petunggang Yang jelas akarnya itu Menyendot air Dari tempat-tempat yang jauh Sekarang tempat itu berlimpah air Gara-gara keberkahan pohon kurma Itu pohon kurma Ya Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya